Intro Stadion Gelora Bung Tomo atau Stadion GBT Surabaya siap menyajikan laga berkelas piala dunia jelang FIFA Match Day antara timnas Indonesia versus Palestina Rasanya tak berlebihan jika menyatakan hal seperti itu pasalnya, laga itu digelar di stadion yang sejatinya menjadi venue untuk piala dunia U20 dan sebagaimana venue berkelas dunia fasilitas yang terdapat di stadion GBT pun sangat mumpuni setidaknya itu terlihat pada sesi ofisial training kedua tim PSSI selaku LOC pusat yang menghandle langsung gelaran FIFA Match Day pekan ini berkomitmen kuat untuk menjadikan dua laga timnas Indonesia berlangsung sukses seperti yang kita lihat bagaimana persiapan lokal organizer komite atau LOC di Surabaya dalam menyiapkan laga Indonesia versus Palestina rumput yang bakal digunakan pada laga nanti terbilang sangat istimewa lapangan terhampar begitu hijau dan memanjakan mata yang melihatnya sementara dari sisi penerangan, stadion Gelora Bung Tomo Surabaya mencapai level maksimal dari segi pembukuran kekuatan daya sebagaimana diketahui, lampu penerangan yang terletak pada atap di stadion GBT mencapai 2850 lux sementara itu, fasilitas tribun juga sangat mumpuni dalam menampung animo penonton yang sangat tinggi dengan penerapan single seat, stadion GBT menampung hingga 46.800 penonton kapasitas ini belum termasuk tribun khusus bagi penyandang disabilitas yang letak dan aksesnya dipisahkan secara khusus di sisi utara dan selatan tribun VIP Barat fasilitas lainnya juga tersaji di ruang media meja terhampar pada beberapa sudut beserta deretan kursi yang bisa menampung hingga 65 awak media selamat menikmati terima kasih